Hai semuanya selamat datang kembali di channel ladang sosmed oke di kesempatan kali ini saya akan share ke teman-teman yaitu video tutorial cara filter kata kunci tertentu di komentar tiktok nah oke disini sebelum kita ke tutorialnya bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like comment and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan yaitu video-video terupdate dari channel ladang sosmed oke disini sebelum kita lanjut ke tutorialnya teman-teman juga bisa lo tonton video saya yang lainnya yaitu cara membuka blokir kartu telekomsel untuk videonya teman-teman bisa tonton di pojok kanan atas oke langsung aja kita ke tutorialnya disini kita bisa langsung masuk ke aplikasi tiktok di handphone kita ya teman-teman oke disini langkah pertama teman-teman bisa langsung masuk ke menu profilnya berada di bawah ini ya teman-teman kemudian setelah itu disini teman-teman bisa masuk ke menu garis 3 yang berada di pojok kanan atas kemudian setelah itu disini teman-teman bisa masuk ke pengaturan dan privasi nah oke langkah selanjutnya disini teman-teman bisa masuk ke menu privasi ini ya teman-teman nah oke langkah selanjutnya disini teman-teman bisa scroll ke bawah teman-teman bisa langsung masuk ke menu komentar ini ya teman-teman nah oke disini sudah ada yaitu filter kata kunci ini kita bisa langsung aktifkan aja ya teman-teman nah oke disini kalau kita sudah mengaktifkannya kemudian setelah itu disini teman-teman tinggal tambahkan aja untuk kata kunci yang ingin kalian filter ya teman-teman seperti kata-kata yang tidak pantas sesuai dengan keinginan kalian ya teman-teman nah misalkan seperti ini nah oke kemudian teman-teman bisa klik checklist nah oke disini otomatis kalau teman-teman sudah menambahkan kata kunci seperti ini nanti ketika ada komentar yang mengandung kata kunci seperti ini itu tidak akan ditampilkan ya teman-teman akan ditahan terlebih dahulu menunggu persetujuan kalian nah oke nah disini kalau teman-teman itu ingin menambahkan kata kuncinya lebih banyak lagi itu bisa banget teman-teman tinggal tambahkan aja kata kuncinya seperti itu kemudian teman-teman ketikan aja untuk kata kuncinya oke kemudian kalian klik checklist nah oke jadi caranya cukup mudah sekali ya teman-teman nah oke disini sebelum video ini saya tutup teman-teman juga bisa loh tonton video saya yang lainnya yaitu cara aktifkan volume mutlak di hp oppo untuk videonya teman-teman bisa tonton di link deskripsi di bawah ini nah oke mungkin itu aja ya teman-teman video tutorial dari saya kali ini semoga video tutorial ini bermanfaat sekian dan terima kasih